Halo teman-teman, Pusat Penerbangan Angkatan Laut, Pus Penerbal menggelar latihan operasi laut aspek udara di perairan laut Jawa dan sekitarnya. Dalam skenario latihan, disinyalir negara Wano akan menggelar invasi ke Indonesia melalui laut. Pesawat udara CN-235 MPA ditugaskan untuk melaksanakan patroli dan pengamanan laut di perairan utara Pulau Raftel dan didapati satu unsur kapal selam musuh sedang melaksanakan patroli di sekitar perairan tersebut. Sebagai bagian dari sistem senjata armada terpadu yang beroperasi secara sinergi dengan KRI, pesawat CN-235 melaporkan ke komando atas dan selanjutnya menghubungi KRI Igusti Ngurah Rai 332 selaku kapal markas. Menindaklanjuti laporan tersebut diluncurkan satu unsur UAV Scan Eagle yang onboard di KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 untuk melaksanakan pengintaian taktis serta satu unsur helikopter anti kapal selam AS-565 MBE Panther yang onboard di KRI Igusti Ngurah Rai 332. Setelah terkonfirmasi keberadaan kapal selam musuh melalui sonar KRI, selanjutnya komando atas memerintahkan untuk melaksanakan peluncur torpedo dari helikopter Panther dalam rangka menghancurkan kapal selam tersebut. Beberapa saat setelah penembakan, melalui pelaporan UAV dan CN-235 terkonfirmasi bahwa kapal selam telah berhasil dihancurkan. Di sisi lain, diketahui kapal selam musuh telah lebih dahulu meluncurkan rudal sebelum dihancurkan, yang menyebabkan satu KRI terkena tembakan di buritan lambung kanan dan beberapa prajurit KRI tersebut jatuh ke laut dan korban terombang ambik di laut sehingga perlu bantuan penyelamatan. Satu unsur kasa NC-212 dikirimkan untuk melaksanakan air supply dengan menerjunkan lifeguard ke area jatuhnya prajurit. Kemudian disusul satu unsur kasa NC-212 lainnya melaksanakan penerjunan tim intai amphibie marinir melalui rubber dart operation untuk melaksanakan penyelamatan. Para korban selayutnya dibawa ke KRI Surabaya 591 sebagai kapal rumah sakit. Namun dari perkembangan yang ada, satu korban mengalami luka berat akibat ledakan di buritan dan memerlukan penanganan lebih. Satu unsur helikopter Panther kemudian diterbangkan untuk melaksanakan evakuasi medis udara, membawa korban tersebut ke rumah sakit rujukan utama di Pulau Rafter. Tidak hanya sampai di situ, KRI yang terkena tembakan rudal mengalami kerusakan dan membutuhkan pengiriman beberapa spare part dari markas. Satu unsur heli BO-105 kemudian diterbangkan untuk melaksanakan pengiriman spare part melalui metode vertical replenishment, dikarenakan gelada KRI tidak dapat didarati heli. Kegiatan di atas adalah rangkaian skenario dari latihan operasi laut aspek udara tahun 2024. Rangkaian kegiatan ini menunjukkan bahwa pus penerbal sebagai bagian dari sistem senjata armada terpadu, memiliki tugas dan fungsi yang cukup kompleks dan strategis dalam mendukung suatu operasi laut. Terima kasih, Jalan Seva, CMI.